Intro Hewan kurban para artis dari Atta Halilintar, Borong Skandang hingga Irfan Hakim beli sapi raksasa Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Idul Adha 2021 jatuh pada selasa 20 Juli mendatang Dirayakan umat muslim dengan menyiapkan hewan kurban sebagai kewajiban bagi orang yang mampu Seperti yang dilakukan para artis Indonesia Jelang Idul Adha 2021 yang jatuh pada selasa 20 Juli mendatang Para artis Indonesia mulai menyiapkan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur yang mengandung makna Berbagi sebagai kewajiban bagi mereka yang mampu Para artis di Indonesia menyiapkan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur yang mengandung mana Berbagi di hari raya Idul Adha 2021 yang jatuh pada selasa 20 Juli mendatang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bahkan hingga memborong sapi dan kambing untuk hewan kurban Idul Adha 2021 Semua hewan kurban tersebut akan dibagikan untuk karyawan dan orang-orang yang membutuhkan Dalam memilih hewan kurban, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah datang langsung ke kandang penyedia sapi dan kambing Alhamdulillah semoga kita bisa bantu anak-anak juga Kita borong sapi, sebagian kambing Kalau orang kurban itu dagingnya dibagi-bagi, kata Atta Halilintar Begitu juga dengan youtuber Ria Idul Adha 2021 yang juga menyiapkan hewan kurban berupa sapi dengan mendatangi langsung kandang di penyedia hewan kurban Ria Ricis hunting langsung dan sempat bingung memilih sapi untuk hewan kurban Meski akhirnya memilih sapi berukuran besar dan diberi nama Ricis Dengan mengambil rumput, Ria Ricis bahkan memberikan makan langsung sapi kurban tersebut Meski terlihat takut, dia bahkan mencium sapi kurban yang sedih sebut sebagai jodohnya Bismillahirrohmanirrohim, untuk Idul Adha kali ini, kata Ria Ricis Melihat sapi kurban itu menangis, Ria Ricis terkejut dan ikut sedih sampai memeluk dan mencium sapi kurban tersebut Insya Allah sapi kurban ini untuk Ria Ricis, untuk kita bersama, untuk Allah SWT Semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik, semuanya sehat-sehat, katanya Artis Irfan Hakim bahkan menyiapkan sapi raksasa bernama Gerandong berukuran 1,3 ton Dengan harga fantastis yang mencapai di kisaran 280 juta Irfan Hakim bersyukur bisa kurban setiap tahun di tempat kelahirannya di Bandung, Jawa Barat Namun entah kenapa, untuk sapi raksasa gerandong ini terbesit untuk membawanya ke desa atau tempat pemakaman keluarga besarnya Di situ itu ada makam apa? Aku yang sudah dimakamin Sendiri sudah 3 tahun, setiap ada waktu kita kesana, kata Youtube di Hakims pada 8 Juli 2021 Terima kasih telah menonton